Intro Saudara masuknya varian baru COVID-19 di Indonesia sudah mulai diwaspadai oleh pemerintah kota Sorong untuk mempermudah pelacakan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkungan pemukiman warga, maka dibentuk petugas pelacakan. Petugas yang tergabung dalam TNI Polri, Dinas Kesehatan, dan Relawan Mahasiswa ini akan bertugas untuk melacak orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan mereka yang melakukan kontak erat. Pas jadi lepas wali kota Sorong, mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan mengawasi warga yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. melalui tes usap antigen maupun PCR. Mahasiswa yang sebagai relawan, jadi petugas ini mereka sudah dilatih oleh puskesmas. Masing-masing puskesmas itu sudah melatih timnya masing-masing. Nanti datanya kan, laporan ini kan datanya dari puskesmas, juga dari rumah sakit yang melakukan pemeriksaan. Baik pemeriksaan rapid antigen yang positif maupun pemeriksaan PCR yang positif. Itu yang sebagai data untuk mereka tindak lanjut untuk melakukan pelacakan. Mengingat tempat karantina pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala telah ditutup, maka tim inilah yang akan melakukan pengawasan langsung di rumah pasien tersebut. Kegiatan ini dilakukan agar dapat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mengingat Kota Sorong masih keterbatasan alat pemeriksaan varian baru. Sehingga segala cara ditempu gugus tugas untuk menekan laju penyebaran. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat